Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi youtube channel saya part 3 bersama part 3 udah ya saya tuh gak pernah lo bikin part itu sampai 3, ya kan separah-parahnya juga mas siapa gitu gak pernah sampai 3 nih, menarik banget kan karena banyak yang bisa dikelola nih dari kehidupan saya banyak banget yang bisa diambil di seharinya guys, come on, pertama kali saya mendengarkan langsung kamu mengakui bahwa kamu pernah mengikuti aliran setanis tepatnya seperti apa sih dan kenapa oke, satanis ini bukan agama ya, nomor 1 ya, karena banyak orang yang berkata, oh kamu penganut agama setan, no, satanis tidak pernah terdaftar sebagai agama, oke ini lebih ke more to perkumpulan kepercayaan, yes itu kepercayaan tersendiri di luar agama kenapa saya bisa mau join kembali lagi yang tadi seperti saya ceritakan dalam diri saya itu seperti ada satu sifat mencari Mbak Poppy nah, banyak hal yang sudah saya coba tapi tetap tidak menemukannya nah, karena mungkin dalam diri saya pada saat itu masih ada sifat mencari akhirnya terbawalah saya berada di sebuah perkumpulan ketemu dengan seorang yang menganut percayaan satanis ini oke dari situ timbul rasa ingin tahu itu awal-awal bisa ketemu itu ketemu sama orang ini kamu tertarik sama dia karena gayanya dia atau karena apa? pertama karena dia kan beli narkoba sama saya oke lama-kelamaan ngobrol akhirnya ya, singkat cerita dia itu ya, kepercayaan satanis dia cerita dia cerita, ya nah, kamu pas saat denger itu kamu ngomong apa? what is satanis? karena, gimana ya saya jarang sekali gitu loh pada saat itu baru pertama kalinya itu saya dengar what is satanis? I know there exist but I never knew really-really sampai detail banget jadi ya, dia sempat cerita saya juga sempat banyak-banyak sekali saya bertanya jadi apa aja yang kamu lakukan di dalam situ? oke ya, mereka bilang oh, we're just normal gitu loh kita lebih ke ya sekali lagi more like family juga itu adalah gitu kata-kata family-nya di situ oke, kamu looking for the family ya tadi ya family ada juga kisah tadi yang kamu inget tadi part 1 jangan sampai jangan sampai ini terjadi sampai part 10 ya nanti kita berkumpulkan inget part 1 ini part 1 bahwa dia mencari yang dicari sama dia adalah family tadi nah, begitu kamu udah ketemu terus kamu dibawa kemana? dibawa ke dia punya rumah 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 ya tempat anak-anak ngumpul penampungan gitu ya ngumpulnya gini loh gak seperti yang orang-orang bayangkan gitu ya ketika ngumpul itu gak ada yang ritual-ritual ritual ya atau mungkin sesuatu yang gimana banget enggak jadi perkumpulan ini lebih ke nongkrong tongkrongan nah disitu banyak ya emang konsumsi narkoba jadi dalam perkumpulan ini menawarkan ya free narkoba free tato free alkohol siapa aja yang dateng ada disitu lu ya mau minum-minum mau pakai mau pakai narkoba ya pakai aja gitu loh gak pernah itu-gitu gak emang diharuskan yuk bayar jadi free nah itu orang jadi banyak orang yang ngedaftar karena dia punya ketergantungan itu ya sebenarnya mereka bukan mendaftar mereka ya karena free gitu narkoba kan mahal oke itu daya tariknya ya mungkin salah satu ini yang membuat saya penasaran juga loh kok bisa sih free kan narkoba sama saya lu beli sama gue bayar tapi kok lu kasih ke orang free dan dia uang dari mana? ya dia kan dia sendiri tukang tato kan tato artis oke nah tato artis ya penghasilan lumayan juga di Amerika karena kan itu unlimited kalau kita berbicara tato nah oke pada saat dia tukang tato kemudian kan artinya dia kan ngebelikin narkoba kemon men harganya pasti mahal lah nah itu dia kembali ke kan sometimes people ya tujuan orang itu kan beda-beda ya mungkin tujuan dia pada saat itu lebih ingin mengembangkan kepercayaan ini oke nah terus abis itu pas saat kamu sampai disana apa yang dilakukan pertama kali kamu bisa bergabung di aliran itu? apa yang saya lakukan yang pertama kali? ya saya ya get to know the person teman-teman dulu di dalam di dalam saya juga ikut nongkrong pakai bareng sama mereka saya juga tato nih tato saya ada di belakang pertama kali berarti kamu langsung di tato? setelah saya putuskan untuk untuk juali bergabung? maka kamu di kasih tato disitu? di tato ya tatonya apa? ini di belakang leher boleh kasih lihat gak? selamat menikmati baru hanya di youtube poppy amalia ya guys ya dia bukan-bukan kasih lihat mana tangan kalau tato sih cuma sampai tangan doang aku mbak poppy gak sampai belakang badan oke tangannya ini ada sama dia juga digambarin beda ini di penjara waktu aku di penjara ini tato penjara ini tato penjara ya inknya berbeda kalau penjara punya dia tipis karena dia pakai senar gitar dia bukan pakai apa tuh kalau di luar punya kan beda dia jarum pakai jarum kalau di dalam penjara dia pakai senar gitar senar gitar diapain? senar gitar jadi tato aja ditusuk-tusuk gitu? pakai mesin ini mesin CD player karena dia kita buat ya laki tanpunya jadi ya kreatif juga sih boleh dikatakan ya terbatas ya karena kami penjara ya oke nah terus ini di penjara? ini di penjara nih oke nah ini? ini di Indonesia ini sebenarnya ada tato lagi naga di dalam oh di dalam itu dalam sini ada naga cuma saya cover up nah ini di sebelah sini? ini dari ayat Alkitab oke tapi ini lucu nih ini lucu nih alkitab lucu sekali kenapa? kan kalau ayat ini bunyinya begini as I walk to the valley of the shadow of death I should not be afraid of evil because God is with me tapi saya beda lagi nih interpretasi nya saya beda lagi apa? saya tidak takut karena saya lah setan ya gitu maaf ya guys jangan pakai ayat Alkitab jangan ditiru ya dibalik Alkitab dibalik ya saya confirm kalau dia memang pengikut setan karena dia balik dong terus kamu ada mata disitu? ya gini ini kan Illuminati Freemason ya lihat lagi sekarang Illuminati kebanyakan orang yang tato Illuminati kita bisa tahu lah whether dia really Illuminati atau bukan anak-anak muda itu cuman ya how do you know? ngeklaim aja kalau real Illuminati I don't think they really gonna show dia tato gimana gitu? oke oke kamu bakalan kamu bahaya gitu kan? itu beda lah tapi kamu ada 666 itu gak ada ya? 666 gak karena di aliran kepercayaan satanis angka setan itu bukan 66 itu kepercayaan Kristen oh angka kita 999 haa 999? loh itu kan angka keberuntungan gitu? I don't know tapi ya satanis punya kan kalau orang begini-begini 666 itu it's means berarti kalau begini kamu ngerti kan? saya apa tuh? tuh kan bener satu yang angka begini gitu gak sih? haa gak jadi kalau kamar-kamar ada tiktok-tiktok yang kayak gitu oh gitu ya the eye ya? iya the eye only one eye the eye itu ya Freemason sih sebenarnya aduh bener orang menarik banget ya kalau Freemason tuh lebih berbicara ke sistem ya mbak Poppy oke seperti apa sistemnya? sistemnya gini loh itu kan elite 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 organisasi elite dia yang mengontrol dunia sih ini? jadi saya kurang begini loh saya gak bener-bener sampai memahami 100% tentang ee hal-hal seperti ini ya cuman pengertian kami ya pengertian kami satanis is satanis Freemason is Freemason gitu loh cuman orang banyak yang menghubungkan ini nah oke gini mana Min? ya ya sekarang gini kamu mempercayai setan ini gitu kan artinya kamu skip the god ya gitu kan ya oke kamu memilih setan kamu tau konsekuensinya kan kalau misalnya memilih setan itu seperti yang kita ketahui bersama posisinya itu kan setan itu bebasnya mengganggu manusia kan sampai akhir jaman dan dia akan berada di sebuah tempat yang bukan di surga kamu pada saat kamu mengambil keputusan itu kamu tau gak kamu resikonya berada di situ? tau terus kamu ngambil gitu? ya karena kan gini emang-emang gini seperti yang saya katakan dalam diri saya itu sebeda sifat mencari mencarinya ini yang saya kira saya bisa temukan di dalam perkumpulan itu dan kamu gak peduli and I'm going to pray the price kamu gak peduli apapun ya oke nah kemudian setelah kamu menjelanin itu apa yang kamu dapatkan? nothing sih alhamdulillah di atal nothing but bullshit aja sih maksudnya still gitu loh kamu gak dapat juga kan? gak dapat juga nah oke kamu ritualnya apa? yang kamu ritual lakukan apa? setiap hari? oke ritual kami itu gak seperti yang banyak orang ya ini seperti kayak apa minum darah ya darah bayi atau bunuh-bunuh bayi karena banyak sekali yang bertanya sama saya Pak Bopi ya oke wah kamu satanis wah berarti lu wah ritual-ritual lu ini dong nah kami gak ada ritual seperti itu mungkin seperti kayak sorry ya setiap agama itu ada aliran-aliran kami aliran yang percaya sebenarnya agama itu kembali lagi ke kepercayaan the way of agama adalah the way of muslim, the way of christian gitu-gitu loh jadi cukup setan juga adalah the way of setan the way of setan sorry, sorry tanu kamu keluar oh gitu ya kamu masukin lagi oke oke terus-terus oh gak apa-apa masih bisa dimasukin masih beruntung iya bayang kalau gak balik nanti dia oke terus-terus oke nah terus kemudian ritualnya ngapain ritual kami gak ada kita cukup mengakui setan as our god kamu ngomong gitu ya jadi kamu mau muja gini-gini kalau muslim gak saya tahu kan kita sholat gitu kan kalau christian kita tahu bahwa begini nah kamu ngapain gerakannya apa jadi contoh mbak popi yang bawa saya mbak popi ya ini saya handler saya oke cukup kamu nanti ya ucapin sendiri mungkin di your time alone ya in your prayer cukup ngakui bahwa satan saya mengakui kamu sebagai Tuhan saya that's it lalu kamu dikasih kitabnya dikasih bukunya ada bukunya kitabnya loh iya dong isinya apa? itu kitabnya aduh saya lupa udah lama sekali dan saya gak pernah baca ketika dikasih saya geletakin aja ya orang lagi pake narkoba masih suruh baca-baca gitu kan males satu ya gak kerajinan mendingan gue nonton TV daripada baca-baca gitu jadi kamu gak really-really masuk disitu makanya kamu bisa lepas ya sama sekali gantung oke nah kemudian ada return-riter lain gak? misalnya di rumah ngapain taruh benda atau apa ada? kalau itu separate gak kalau untuk satanisnya gak ada karena aliran kita aliran kepercayaan oke jadi gak ada ritual macam-macam nah terus kamu di protect gak? pada saat kamu kamu ada perjanjian darah-darah itu gak? darah gak ada kan hanya ucapan hanya percayaan hanya ucapan ada perjanjian gak? kalau misalnya kamu oh oke jadi saya sempat ngomong emang begini ya i believe you i accept you as my God and i give you my soul wah gitu sih itu doang sih yang aku ucapkan dalam satanis ini ketika awal saya gabung tapi kalau ritualnya itu beda itu di luar satanis itu lebih ke more to personal to protect me from to protect you what kind? dealing drugs dealing drugs supaya aku aman nah kamu aman sepanjang kamu jualan drugs kamu pakai kamu menggunakan metodologi itu kamu gak pernah sama sekali aku di stopin polisi 5-6 kali di tes mau di tes apa tuh tiup ya karena aku lagi mabuk banget itu alatnya bisa rusak nah oke terus kemudian pada saat kapan akhirnya kamu berhenti gak lagi maksudnya berhenti apa? artinya kamu udah aku berhenti ini interesting banget Pak Bopi jadi gini satu saat saya lagi basian nih habis pakai narkoba saya baca itu kitabnya dulu buku-bukunya ya mungkin lagi gak ada kerjaan bukunya bentuknya gimana sih coba ada contoh ke kitabnya mungkin gimana ya kayak kitab aja ada buku peraturan-peraturan juga jadi mungkin salah satu yang saya baca pada saat itu kitab ya kali ya aku lupa-lupa ingat jadi pas aku lagi maca-baca dia gak pernah ingat kejadian apapun di bangkut itu aku giting terus masalahnya narkoba-bater lu ya Allah apa yang dilakukan apa yang dilakukan kaget tau terus jadi aku baca aku kaget sekali aku shock banget dengan penemuan ini apa tuh? bahwa pernikahan eh sesama jenis itu adalah perkawinan suci nya setan hah? saya bilang kan wah berarti setan ya entah kenapa mungkin ya aku punya pemikiran setan tuh homo dong gini tapi ini aku shock gitu loh karena karena saya kan background gangster gangster kita punya kode etik kan ya kita gak bermain dengan hal seperti itu ya sesama jenis ya oke ya jadi pas aku baca itu aduh aku kaget nah kamu agak enggak enggak aku memutuskan untuk keluar gara-gara itu ya dan aku reconfirm dulu ya sebelum aku keluar aku reconfirm dulu sama sih ya 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 ini aku handlernya aku namanya siapa sih manggilnya apa sih kalau handler itu manggilnya apa sih ya temen aja sih sebenernya sih gak cuma lebih kok senior aja maksudnya gini apakah ada nama khusus kayak misalnya tabib lah tegukun lah apa ini kan teman masih teman anak muda jadi itu ada bagiannya ada bagian yang udah adult ada bagian anak muda ya jadi kalau untuk yang adult mereka meetingnya tuh kayak di financial district perkantoran kalau kami kan anak muda beda mereka yang bekerja oke tergantung usia oke nah kalau kamu berarti ada anak muda semua jadi tongkrongannya kamu ngomong sama dia dong gue out iya bener nih bahwa perkawinan sama jenis adalah perkawinan sejinya setan pernikahan sama jenis iya bener wah masa tapi kan tergantung dari lu mau lu terima itu apa enggak itu kan gak masalah bilang gitu oke nah terus yaudah akhirnya saya mutuskan untuk keluar awal mulanya mau keluar itu dari situ oke nah terus tapi ya susah gak pas lagi mau keluar itu kembali lagi pas saya mau keluar itu saya kan hampiri saya punya psychic nih orang pinter saya nah disitu lah dia bilang kamu kalau mau keluar oke boleh karena kamu sudah ada perjanjian nah sekarang kalau kamu bener-bener mau lepas semua saya juga mau lepas narkoba yang waktu itu saya udah gak mau dagang lagi saya udah gak mau jual lagi saya bener-bener udah mau clean mau kerja aja lah istilahnya gitu lanjutin bisnis saya tapi diminta semua oke kalau begitu semua penghasilan kamu yang sudah kamu peroleh ya selama ini ya dari jual narkoba jual pistol atau apapun nah ganteng orang jualan pistol juga saya guys gue gak ngerti lagi udah ya di Amerika jual pistol asuransi fraud saya juga create apa commit asuransi fraud insurance fraud untuk mobil-mobil segala macem diminta semua kita kan bingung saya kan bingung jadi saya gak ada apa-apa dong saya bilang gitu karena harus kebalikin harus kebalikin terus saya tanya terus kebalikin kasih ke siapa kasih ke saya nanti saya akan sembahyangin atau gimana lah saya kurang paham ya sekarang mbak papi jadi saya mau gak ya pasti wah nanti lo ambil sendiri dong saya gak mau ambil kayak begini-begini saya juga ada tanggung jawabnya saya gak kasih waktu itu oke terus dia cuman simple yang membuat saya semakin percaya begini dia tidak berusaha untuk meyakinkan saya tapi dia cuman gampang dengan easy dia bilang yaudah kamu gak mau ya terserah kamu tapi lihat sendiri nanti tanggung sendiri konsekuensinya itu doang that's it terus dia bilang yaudah deh terus apa masalah orang kan biasa wah kamu gini-gini kamu ntar bahaya dia gak simple aja yaudah fine it's up to you terus kalau gak kamu liatnya nanti something bad will happen to you oh my god dia cuman bilang gitu benar kamu gak saya gak percaya oh yaudah kamu ngomong gitu lagi sama dia saya gak percaya terus yaudah apa itu gini sama kamu saya waktu itu kan ada di Los Angeles di San Francisco mobil saya tabrakan saya udah mau nikah waktu itu mbak poppy bukan ada mau nikah dalam tahap udah mendekatan banget sama suara perempuan yang dimana berujung waktu itu lah pokoknya dia lagi sama saya kebetulan dia waktu itu baru datang dari Indonesia naik mobil sama saya saya habis ngekok habis on yaudah capek pengen tidur dia ngerengeng-ngengeng minta pergi yaudah lah akhirnya dalam keadaan capek kita pergi juga nah di tengah jalan itu mungkin saya udah kurang minat udah males banget kan tabrakan feelingnya udah gak enak tabrakan nah ketika tabrakan saya tuh salahin cewek saya akhirnya cewek saya ya gimana ya dia udah shock kabrakannya kan gimana sih kamu nih dia shock dia shock saya salahin dia saya marah-marahin dia karena kamu nih ya gue tadi udah gak mau keluar tapi lu paksa gue sekarang mobil ancur saya ancur apa mobilnya? hancur tapi kamu gak kenapa-napa? saya gak kenapa-napa masih gak kenapa-napa karena mobil itu kuat sekali kalau mobil murah mungkin beda lagi urusannya oke nah terus jadi dari situ lanjut saya pulang ke San Francisco karena ingin benerin mobil saya nah disinilah terjadi perkelahian nah dalam perkelahian ini yang akhirnya saya masuk penjara yang pertama kali untuk yang pertama yaitu menghabiskan uang yang banyak dan habis ya uang habis juga disitu tapi beda ya sama yang terakhir tapi pada saat itu orang sudah gak tidak mau lagi transaksi narkoba dengan saya karena saya sudah masuk penjara jadi saya harus cari cara dapatkan uang oh jadi kalau orang masuk penjara udah diasumsikan udah males udah males karena ya lu udah pernah masuk penjara gitu loh mereka punya pemikiran ah dalam ya under watch lah polisi nah akhirnya gak berani lah dia ya gak berani ya gak laku daganganmu cari alternatif lagi itu apa? asuransi fraud oh oke dan berhasil? berhasil lebih enak lagi saya ngeduk duitnya daripada jual narkoba perjanjian soul itu kamu khawatir gak sekarang? pada saat itu pada saat itu gimana ya Mbak Papuya saya gak terlalu memikirkan pada saat itu cuman emang dampaknya yang saya rasakan itu nyata banget ketika psychic saya bilang yaudah kamu tidak mau lihat saya sendiri nanti tanggung sendiri akibatnya dan itu beneran terjadi dimana akhirnya saya gagal dengan hubungan hubungan saya dengan perempuan itu mobil saya hancur saya masuk penjara keluar ruang banyak orang tidak mau lagi berurusan narkoba walaupun saya ada alternatif tapi tetap gitu loh nah artinya kamu juga dampaknya nah artinya ini sekarang kamu udah bener-bener ninggalin ya? ya saya udah bener-bener ninggalin meninggalin mungkin efeknya itu juga karena kan penjara tidak membuat saya bertobat saya kembali ke Indonesia masih lah mencoba untuk mencari jalan sendiri nah di Indonesia ini ya kembali lagi semua yang saya lakukan 3 tahun pertama itu gagal semua kan kamu karena oke sekarang kamu udah bener-bener ninggal kan pasti kamu lebih dekat sama Tuhan ya? ya harus harus kalau harusnya masih 50-50 ya? enggak, enggak harus saya dekat sama Tuhan terus berusaha untuk mendekatkan diri karena gini ketika seorang sudah menganut kepercayaan ya satanis dan mengakui bahwa setan itu adalah Tuhan kamu so basically in his life he has 2 gods ini bukan aku doang yang ngomong pendeta pun ngomong begini di Amerika oke the first god and then the second iya jadi setan dan Tuhan tapi di dalam kitabnya kamu itu dikasih tahu enggak kalau setan itu tuh sebenarnya dia enggak mau nurut sama Tuhan tahu, semua tahu dan ada konsekuensinya nanti akan bersama dia iya penjara eh penjara lah neraka lebih parah lagi dari penjara lu tahu kalau lu bakal langsung neraka gitu ketika sih iya iya bakar-bakar gitu iya iya bakar-bakar panas itu-itu kan bakar-bakar ya bakar-bakar sabu iya oke nah tapi enggak pernah ketakutan sekarang misalnya gini ada enggak pernah kejadian-kejadian aneh yang datang ke dalam kehidupanmu saat ini setelah setelah jauh-jauh-jauh dari sana enggak ada enggak ada ya tapi 3 tahun pertama di Indonesia sempat aku ya seperti yang Mbak Papi mungkin bilang ya katakan bahwa saya itu seperti attract ya hal-hal yang seperti itu juga yang negatif gitu loh energinya jadi sempat saya di di 3 tahun pertama ini saya sempat juga berurusan dengan ya boleh dikatakan ilmu kali ya dimana saya juga ada isi gitu tapi udah didoain semua oke jadi seperti ya attract the same energy kali ya artinya energi itu begitu kuat yang kamu rasakan iya iya aneh banget gitu loh saya kan enggak tahu tapi lucunya begini ketika saya di Amerika saya itu seperti diberi penglihatan ya kamu nanti di Indonesia akan berurusan dengan sorry ya ee nyiroro kidul saya kan masih bingung nyiroro kidul siapa itu dari siapa yang ngomong kayak ada suara sendiri oke kayak ada penglihatan gitu loh ee mungkin enggak secara jelas itu kayak ada yang ngomong dalam aku siapa nyiroro kidul saya enggak tahu siapa gitu ya aku ya aku cuekin sampai di Indonesia akhirnya aku ketemu berurusan lagi sama hal seperti itu ya dimana aku sampai benar-benar ngucapin si mandi kembang segala macam ada ada si mbah juga luar biasa kan itu saya apa ngomong not believe benar-benar loh bukan berarti kamu meyakini bahwa nyiroro kidul itu merupakan part bagian dari itu itu ya mungkin karena kuasa ya energinya mungkin kali ya energinya tadi ya yang mungkin attract save energy seperti itu maka kamu berada laki-laki yang benar juga wah kayak kayak gak sadar-gak sadar gitu loh apa sekarang gini semua di tubuh ini kan sebenarnya ada ada energinya iya kan dan kamu masih ada di dalam diri kamu bahkan di belakang kamu masih ada iya kembali lagi bagaimana saya juga mengatasi semuanya ini kan saya saya almost tanamkan dalam diri saya bahwa oke now I'm fine gitu loh now I'm fine oke ini hanyalah sebuah ya mungkin simbol kali ya iya as much as that saya gak lagi kayak gimana ya gak ngebanggain sama sekali gitu loh karena kayak gak ada perasaan apa-apa lagi lah towards that oke nah sekarang kamu pada saat kamu udah berada di posisi berjalan di jalan dengan Tuhan ya artinya udah kembali lagi nih gitu kan apa yang ingin kamu sampaikan ke sih orang-orang yang di luar sana tuh yang mungkin lagi kosong perasaannya karena sebenarnya kalau dibilang setanis kamu di Amerika itu ada disini juga ada orang kepercayaan kepercayaan tidak percaya sama Tuhan tapi percayaan dengan ritual-ritual ya ngerti kan yang yang harusnya percaya sama Tuhan tapi percaya sama hal lain ada yang ingin kamu sampaikan gak sih karena kamu dapat apa gitu kamu gak dapat apa-apa kan disitu kan iya nothing oke kamu nyampein apa nih orang-orang yang kepercayaan tidak percaya sama Tuhan ini rada bingung-bingung dikit aku ya karena kamu gak dapat apa-apa ya semau yang kamu menyampein apa aja ya setiap orang mencari kebahagiaan ingin hidup bahagia ketika kamu sedih kamu ingin senang ketika kamu miskin kamu ingin kaya pokoknya saya yakin gitu intinya saya yakin di dalam diri setiap orang itu ada satu sifat mencari kembali lagi entah apa yang dia cari ya boleh dengar tadi sudah mendengar dari pengalaman hidup saya bahwa saya telah mencari sekian lama tapi saya tidak menemukannya i still come out empty jadi untuk teman-teman di luar situ ya yang mungkin merasa emptiness atau loneliness kecuali perihal pasangan hidup di Mbak Popi ini masih PR ini masih PR tenang guys gue jadi ketarik lagi ke situ Mbak Popi pasangan hidup masih PR sama saya iya iya kecuali ke situ ya tapi bicara mengenai Tuhan cari di narkoba cari di hal-hal seperti itu kamu tetap tidak akan menemukannya coba kembali lagi ke diri ambil waktu untuk menginstropeksi lebih ke apa ya kenal Tuhan Tuhan kali ya mungkin ya kenal Tuhan karena or whatever that you believe your higher power mungkin kata normalnya begitu karena saya sudah mencoba banyak semua semua almost everything dan saya tidak menemukannya jadi dari pengalaman saya apa yang saya bisa bagikan jangan tanda nilu ya atau belajar berbagi sih oke orang sampai kosong di dalam perasaannya dia karena ia tidak dekat dengan Tuhan poinnya itu ya pada saat tidak dekat dengan Tuhan maka masuklah bisikan-bisikan tapi aku gini ketika aku temukan Tuhan Mbak Popi ya disitu aku seperti menemukan cinta nah cintanya ini kemudian yang aku seperti berbagi aku kebanyakan berbagi nah ketika aku berbagi nah disitulah it completes me asyik bahasanya it completes me kakak lah beda sekarang kan kayak film ini Jerry Maguire you complete me aduh kacau ini sebenarnya nih tau gak sih tanpa sadar nih guys ini udah melakukan namanya CBT ya jadi teknik teknik orang menggunakan cognitive behavior terapi dalam sebuah teknik pada saat ada persoalan kamu menemukan jawabannya sendiri kamu menemukan persoalan kamu sendiri dan solving your problem by yourself aku cuma membuka jalan doang nih keren ya gitu sih basically aku juga berarti narkoba kan juga tanpa rehab ya 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 karena itu keren banget banyak hal gitu kamu gak sendiri sih kebanyakan jadi bener apa yang terjadi sama kita di luar adalah yang bisa menghentikan adalah diri kita sendiri bukan orang lain itu the best weapon cara yang terbaik yang come out comes out from yourself dari diri sendiri oke karena kalau kita mencari di orang lain ya ini akan berbeda oke guys jadi dari kesimpulan yang kita diskusi tadi adalah bagaimana kita bisa menyikapi perasaan kita dan pemikiran kita untuk selalu dekat dengan Tuhan karena tadi kalau begitu kita kosong maka berbagai macam hal yang bisa masuk bisa mempengaruhi perilaku kita dan pribadi kita karena apapun yang kamu cari pada endingnya kamu mencari adalah rasa kosong kamu kalau kamu tidak dekat dengan Tuhan kembali lagi ke depan Tuhan untuk bisa mendekatkan diri dan menjadi manusia yang lebih utuh dan lebih baik lagi terima kasih Mike pembahasannya mungkin luar biasa ya mungkin kamu gak banyak tahu tapi ambil hikmahnya dari peristiwa ini sehingga kamu gak perlu naik turun seperti yang dirasakan oleh Mike disini karena luar biasa loh berada di posisi dirinya ini jadi ambil hikmahnya benar gak sih cukup aku saja yang merasakannya dan melewatinya jangan jadi ambilnya yang positifnya aja belajar belajar dari orang yang pernah mengalami jauh lebih efektif kamu tidak perlu melaluinya tapi bisa menjadi inspirasi kamu untuk tidak berada di situ oke dari saya demikian apabila ada masukan diskusi kita berdua siapa tahu nanti ada yang tertarik eh bahas ini dong bahas ini ya gak sih boleh silahkan tulis komen di bawah ini ya oke dan jangan lupa juga untuk follow youtube ya Michael Howard yes Michael Howard dan selalu memberikan yang terbaik untuk sekitar kamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 terima kasih selamat menikmati bye 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 bye